Hai, welcome to our channel, fun collection. Di channel ini saya banyak-banyak berterima kasih buat teman-teman semua. Supportnya, dukungannya, kritiknya, sarannya. Membuat kita berubah menjadi lebih baik. Semua kritik, semua masukan, kita berupaya untuk memenuhi semuanya. Tapi yang bila tidak, mohon maaf, akan on progress, tapi penuhin. Yang belum subscribe, tapi suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol di bawah. Karena apa? Gratis nggak bayar. Masih menyambut edisi Indonesian Open nih teman-teman ya. Bahkan teman-teman hype-nya banyak banget ya. Di Indonesian Open edisi ini ya, kita punya kehadiran satu buah tipe raket baru. Dari brand Leaning. Apa itu? Ini dia teman-teman. Saya punya Superlight Mac 10 ya. Nah, ini. Untuk yang edisi ini memang berbeda dengan Superlight Mac 9. Kalau yang sebelumnya, teman-teman itu tidak akan menemukan tulisannya GeForce Superlight. Tetapi di Terry ini, Leaning memasukkan Superlight Mac 10-nya ke kelas GeForce. Ada delapan warna yang akan kita review hari ini ya. Kita akan lihat detailnya. Kita punya warna Blue Silver ya. Seperti yang teman-teman lihat nih. Full Blue ya. Dari cone sampai di ujung framenya. Dengan kombinasi tulisan Superlight Mac 10-nya ini warna Silver. Yang ini. Nah. Ini sih juga warnanya sangat senang teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu cincau hijau ya teman-teman ya. Warnanya hijaunya seperti itu ya. Dan ini Leaning menamakannya adalah Emerald Gold. Jadi warna hijaunya ini dia bilang warnanya Emerald ya. Dan tulisannya ini Gold. Yang ketiga ini juga warnanya hampir sama dengan yang Emerald tadi ya. Tapi ini lebih ke Navy ya. Dia memiliki Navy-nya itu gelap. Kelihatannya sama kayak yang Emerald tadi itu. Kelihatannya lebih warnanya itu misterius ya. Yang ini adalah Navy Silver ya teman-teman ya. Tulisannya Silver full Navy sampai ke ujung. Satu lagi kita punya ini warnanya adalah Dark Grey Gold. Full Dark Grey tulisannya Gold ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dengan memiliki ya kalau dilihat secara finishing. Dia lebih sedikit tiny daripada yang Emerald sama yang Navy. Kemudian nah ini saya punya dua yang putih teman-teman. Ini banyak nih teman-teman yang suka warna putih ya. Kalau nggak salah ya. Yang pertama yang atas ini adalah White Blue. Full White. Dari cone sampai head framenya ya. Dua-duanya sama. Yang satu White Blue. Yang satu adalah White Gold. Jadi yang membedakan warnanya adalah motif atau aksennya. Warna dasarnya mungkin sama. White. Tetapi yang atas ini Super Light Max Polisnya tulisannya biru. Yang bawah itu tulisannya Gold. Juga grafis-grafisnya disini sedikit berbeda juga dari warnanya. Ini saya punya yang. Kenapa ini sekarang keluarnya banyak yang aksen-aksen Gold ya teman-teman ya. Goldnya ini memberikan warnanya itu lebih hidup. Lebih tampil. Yang saya pegang ini adalah Red Gold. Nah yang terakhir saya punya ini yang Black Silver. Nah teman-teman yang suka yang biasanya apa namanya suka yang hitam, warna hitam. Black. Full Black ya. Dengan tulisan Super Light Max Polisnya Silver. Oke itu dari desainnya. Oke teman-teman kita lihat dari end cap ya. End capnya ini dengan logo gold. Warna dasar hitam. Dengan lingkarannya warna merah. Jadi kalau kita lihat dia belum mengadopsi end cap yang universalnya lining ya. Yang dasar merah dengan logo lining putih ya. Jadi ini masih dengan end cap yang berbeda dari yang universal. Yang nantinya akan keluar sama semua seperti itu ya teman-teman. Baik dari yang model tektonik ataupun yang kemarin kita sudah pernah review ya. Kemudian dari grip. Gripnya terbuat dari PU non-oven pasti ya. Kemudian di bagian gripnya ini ya ada barcode sama ada bagian yang scratch ya. Teman-teman akan lihat nanti apa namanya ada barcode di situ, ada nomor di situ. Yang teman-teman bisa cek keaslian dari racket yang teman-teman beli ya. Tetapi kalau belinya di Fun Collection semuanya itu nggak kepakai teman-teman. Kenapa? Karena kita hanya menjual yang original. Nah jadi mau di cek atau nggak tetap kita jual yang original. Kemudian dari grip kita ke cone ya. Cone-nya dengan level-level harga yang entry level ya. Ini cone-nya juga sudah memiliki shape. Memiliki shape. Jadi depan belakangnya ini sudah ada untuk biasanya untuk taruh jempol ya. Ada logo dan tulisan lining ini ya. Warna silver ya. Sesuai tadi motifnya ini adalah blue silver. Di bagian cone-nya ini ada sedikit seperti kalau di Yonek itu trusgram ya. Tapi kalau di lining kita masih belum tahu namanya apa. Ini juga untuk authentication product. Ya pengenal. Di cone-nya tertulis ya. Untuk beratnya adalah 80 gram. Kita bisa masukin dia di 4U atau 5U teman-teman. Ya. Kalau misalnya 80 gram. Biasanya nanti kita bisa timbang ya plus-minus 3 gram toleransi. Grip-nya adalah G6. Kalau grip-nya G6 berarti memang dia kecil ya. Ya G6-nya Yonek sama ya teman-teman ya. Tension maksimalnya adalah 28 lbs. Dari cone kita sudah lihat. Kita ke shaft. Kita cek dulu. Shaft-nya ini ya. Kalau saya bisa bilang ini dia lebih ke mid to stiff. Lebih keras. Lebih kenceng. Ya. Lebih kaku. Ngomongnya gitu. Oke. Ya. Ada flexibility-nya cuma nggak banyak. Shaft-nya juga dia tertulis ya teman-teman. Seperti yang saya bilang gitu ya. Dia masuk ke kategori untuk kelas GeForce. Jadi disini tertulis GeForce Superlight. Jadi klasifikasinya dia nggak seperti yang Superlight Max 9 ya. Bahan yang digunakan disini tertulis adalah Full Ultralight Carbon Graphite. Ya. Jadi memang sudah menggunakan Full. Karena dia menggunakan Carbon Graphite yang serinya Ultralight. Makanya dia itu termasuk seri-seri ringan. Head heavy ya. Head heavy untuk rakyat lining ya. Tetapi untuk yang Superlight Max 10 ini dia akan mengarah ke level-level 295 sampai 300 ya. Karena dia Superlight. Jadi yang dipentingkan pada saat menentukan balance point-nya itu nanti salah satunya ada timbangan. Yang kedua nanti secara feeling ya teman-teman ya. Feeling untuk berat kepalanya itu emang ada di depan ya. Coba tidak terlalu membandul ke depan. Dia Superlight. Yang diharapkan nanti Superlight itu biasanya bisa masuk ke segala sisi permainan ya. Karena dia ringan bisa main cepat juga. Kontrolnya masih bisa dibagus. Cemasnya masih juga bisa dianak dipakai. Kemudian dari framenya itu mereka menggunakan Nano Power Frame. Nano Power-nya ini dia lebih banyak daerah-daerahnya yang box ya. Jadi hanya sedikit saja di bagian ujungnya sini yang ada sedikit curve. Jadi kalau dia bilang TB Nano Material ya dengan menggunakan Power Frame. Itu yang ada di shaft ya teman-teman. Dari shaft sudah kita lihat ke T-Join. Nah T-Join-nya juga sudah yang integrated ya. Pasti baru tipe-tipe raket baru pasti sudah yang built-in T-Join ya. Karena built-in T-Join itu sudah banyak sekali mengurangi pergerakan shaft sama frame ya. Itu sudah banyak dikurangin. Jadi nggak terlalu banyak berputar nanti antara frame sama shaftnya. Jadi semua sudah model ditanam. Itu sudah teknologi yang terbaru dan ter-advance. Itu yang ada di T-Join ke kepala ya. Ke frame. Frame-nya dia 72 gromet. Dengan warna gromet hitam. Belum ada gromet yang menyambung di bagian manapun ya teman-teman ya. Dan kita bisa lihat nih dari pukul 9 ya sampai pukul 3 itu sudah ada perkuatan di antara frame-nya ini. Sehingga dia bilang high tensile frame. Bisa ditarik sampai 28. Dia menggunakan dynamic optimum frame. Di mana di bagian dalamnya itu sedikit ditekuk. Jadi aliran anginnya atau flow-nya pada saat melakukan pukulan itu masih bisa diatur secara smooth. Jadi nggak langsung bertabrakan di bagian box frame-nya yang di sini. Terakhir di atas ini nih teman-teman. Ada tulisannya Superlight Technology. Oke ya. Full blue ya. Ada tulisannya Max 10 di sini. Ada tulisannya Superlight di baliknya. Secara desain. Secara spekasi. Saya sudah infokan ke teman-teman semua. Penasaran nggak? Hasil aktual kalau kita timbang dengan mesin yang kita punya. Stay tuned jangan kemana-mana. Ya kita timbang. Karena semuanya spesifikasinya hanya satu. Jadi saya akan ambil satu untuk mewakili semua. Satu untuk semua. Oke. Nah. Saya akan ambilnya yang warna navy. Oke. Navy silver. Kita cek. Berat. Beratnya 80.5. Saya respifikasi emang oke. 80 gram. Kita cek. Swing weight. Swing weightnya 81. Jadi terpaut cuma 0.5. Ya poinnya. Kita akan lihat balance poinnya seperti apa. Balance poinnya ada di 297 teman-teman. Ya. Jadi dia mengarah-ngarah ke arah head heavy ya. Oke. Teman-teman. Itu. Ya. Hasil timbangan dari Superlight Max 10 yang sudah hadir di front collection. Jangan kemana-mana. Kita lanjut ke kesimpulan. Setelah menimbang, menilai, dan memutuskan. Yang kita bisa lihat dari hasil aktual pengukuran. Ya. Memang racket ini tipenya adalah Superlight. Ya. Dia masuk ke 5U. Ya. Walaupun 5U-nya di atas. Ya. 80.5 gitu. Plus minus-nya 2. Jadi memang 80 ya. Sampai 82 atau ke 78. Ya. Kemudian. Dengan balance-nya 297. Slightly head heavy. Ya. Rasa ngebandulnya akan ada di depan. Ya. Walaupun nggak sampai ujung banget. Dan nanti kalau ditambah senar mungkin akan bertambah ke depan. Karena senar dengan berat 2-3 gram lah ya. Kira-kira. Itu akan menambahkan efek ayunan di depan. Akan menambahkan balance point yang ada di depan. Ya. Juga menilai dari swing weight. Yang nggak jauh beda dengan beratnya nih. Beratnya 80.5. swing weight yang 81 memang secara ayunan itu dia tidak memberikan force yang tinggi banget. Ya kan. Dan juga kalau seperti itu berarti dia akan ke arah-arah pemainan yang permainan-permainan kontrol mengarah ke power. Racket ini akan ke arah kategori 60%-nya kontrol. 40%-nya kita bisa pakai buat power. Jadi teman-teman yang banyak bermain placement-placement. Terus ada juga sedikit semes. Pasti cocok pakai paket ini. Ya. Yang tenaganya belum gede mungkin akan butuh penyesuaian. Karena apa? Suff-nya kenceng teman-teman. Suff-nya ini stiff. Kaku. Cukup kaku. Jadi harus ekstra mengeluarkan tenaga. Tentu ya. Cukup kaku. Teman-teman. Superlight Max 10. Harganya. Ada tiga paket yang kita sediakan buat teman-teman. Yang pertama kita punya paket dengan senar. HP 6 kita jual dengan harga Rp 540.000. Ya. Teman-teman akan mendapatkan satu buah senar ini. Ya. Kemudian satu buah strip karet. Satu buah kaos. Kayak yang saya pakai. Ya. Kemudian kita kasih lagi tas. Satu R dari Lining. Jadi ini adalah tas original Lining. Ada yang tanya. Original nggak kak? Kita nggak jual yang KW. Itu aja. Ya teman-teman. Nih. Ya. Tuh. Itu paket yang pertama. Yang kedua. Ya. Kita punya number one bus. Itu dengan harga Rp 585.000. Kita kasih grip. Kita kasih tas juga. Kita kasih kaos juga. Rp 580.000 ya. Satu lagi kita punya paket buat teman-teman yang senar yonek. Ya. Kita pakai yang BG66 Force. Ya. Sama. Dapat kaos. Dapat grip. Dapat tas. Itu Rp 612.000. Gimana cara belinya? Di deskripsi di bawah video ini ada link. Ya. Yang bisa mengarahkan teman-teman langsung ke e-commerce kita. Teman-teman yang membutuhkan instant delivery. Teman-teman bisa chat nomor admin kita di bawah untuk melakukan instant delivery. Gitu. Jadi yang mau sehari sampai. Bisa. Tapi syaratnya teman-teman order kira-kira untuk penjatuhan order terakhir itu ya kira-kira bisa jam 3 atau jam 4. Karena menghindari antrian di mesin senar. Dan juga sore-sore itu biasanya traffic. Teman-teman ojek online lagi tinggi. Susah untuk ngirim. Yang mau juga dengerin hitting sound. Hasil-hasil senaran. Teman-teman bisa klik channel YouTube pribadi saya Rio Fransiadi. Di situ kita berbagi pengalaman mengenai penyerang raket. Berbagai macam raket. Berbagai macam senar. Berbagai macam tarikan. Dengerin hitting soundnya. Ya. Oke teman-teman. Itu yang kita bisa tampilin ke teman-teman hari ini. Superlight Max 10. Ya. Kalau ada salah. Saya mohon maaf. Saya terima sarannya. Saya terima kritikannya. Saya terima masukannya. Untuk kita semua. Ya. Sekali lagi teman-teman yang belum subscribe. Tapi suka dengan video ini. Klik dong tombol di bawah. Karena gratis. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas. Terima kasih. Terima kasih.